Digadir General Ignatius Selamat Yadir lahir di Surakarta, Jawa Tengah tahun 1927 dan meninggal dunia di Ambon pada 4 November tahun 1950 di usia 23 tahun. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda, Selamat Yadir menempuh pendidikan di sekolah pelaut yang dikelola oleh Jepang dan bekerja untuk mereka setelah lulus. Ia meninggalkan tentara Jepang, menjelang akhir perang dunia ke-2 dan membantu mengorbankan perlawanan selama sisa pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1945, Selamat Yadir memimpin tentara Indonesia di Surakarta pada masa perang kemerdekaan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pada tahun 1947, ia berperang senyum melawan Belanda di Ambarawa dan Simarang serta bertanggung jawab atas Rezimun 26. Nama agresi militer 1, Belanda menandar alih kota tetapi berhasil diusut kembali oleh Selamat Yadir dan kemudian mulai melancarkan serangan ke Jawa Barat. Pada tahun 1950, setelah berakhirnya revolusi, Selamat Yadir dikirim ke Maluku untuk memerangi Republik Maluku Selatan. Setelah operasi perlawanan selama beberapa bulan dan berkelana melintasi Pulau Ambon, Selamat Yadir kugur tertembak menjelang operasi berakhir. Selamat Yadir tercatat selalu terlibat dalam operasi-operasi militer penting angkatan bersenjata RI lainnya. Ia terlibat dalam usaha menghentikan angkatan perang Ratu Adil atau APRA. Juga darul Islam di Jawa Barat. Lalu menghadapi pasukan Andi Aziz di Makassar. Hingga dikirim ke Ambon. Pada suatu kali, saat menjelang tugas, Selamat Yadir pernah menyatakan cita-citanya kepada sahabat sekaligus rekan kerjanya, yaitu Kolonel Kawi Larang. Kalau operasi ini selesai, saya ingin membentuk pasukan khusus yang setangguh pasukan Barat di Jawa Belanda seperti yang kita hadapi saat keinginan itu tak kuasa diwujudkan, namun cita-cita Selamat Yadir ditunaikan Kawi Larang dengan membentuk kesatuan komando atau KESKO. Lalu berturut-turut berganti nama menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopah Sus. Selamat Yadir meninggal terlalu dingini, yakni pada 4 November di tahun 1950. Perutnya terkena berondongan peluru di depan gerbang penting Victoria di kota Ambon. Usai tertembak, Selamat Yadir langsung diamankan untuk segera mendapatkan pertolongan medis. Meskipun perutnya terluka parah, ia terus memberikan instruksi agar disampaikan kepada pasukannya yang masih bertempur di Ambon. Di rumah sakit darurat, di atas kapal, di perairan Tuleho, dokter dan tenaga medis lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa Selamat Yadir. Namun, Tuhan berkehendak lain. Di hari yang sama, yaitu pukul 11 malam, Selamat Yadir menghabuskan nafas terakhirnya. Jasad sang perwira muda dimakankan di Tuleho atas permintaan masyarakat setempat. Sedangkan sebagian tanah kuburnya dibawa di Surakarta untuk disemayamkan di Taman Pahlawan Kusuma Bakti di Solo. Sejak kematiannya, Selamat Yadir telah menerima banyak penghormatan sejumlah tempat, jalan, dan benda dinamai untuk menghormati beliau. Sebuah jalan utama sepanjang 5,8 km di Surakarta, dinamakan sesuai dengan nama Sang Brigadir Jenderal. KRI Selamat Yadir ini sebuah kapal yang dikatakan sebagai salah satu kapal tercanggih yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut juga dinamai menurut namanya. Begitu juga dengan sebuah universitas di Surakarta. Pada 9 November di tahun 2007, Presiden Susilo Babang Yudhoyono menganggurahi gelar pahlawan nasional Indonesia pada Selamat Yadir. Di kota Ambon sendiri dibuat sebuah patung Selamat Yadir untuk mengenang jasa perjuangannya. Letaknya masih di satu lokasi dengan benteng Victoria yaitu tempat kuburnya Sang Pahlawan.